Hai welcome back to my channel, balik lagi bersama aku Fahminka di video kali ini aku mau review produk dari Innisfree yaitu Innisfree jeju cherry blossom tone uprim untuk produknya seperti ini jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir terus juga jangan lupa buat like, comment, share dan juga subscribe kalau kamu suka sama videonya happy watching oke teman-teman langsung aja kita mulai reviewnya untuk produk yang aku review hari ini adalah dari Innisfree jeju cherry blossom tone uprim untuk produknya seperti ini ini tuh packagingnya sample jadi untuk bagian depan ini ada tulisan semuanya bahasa inggris untuk bagian belakang semuanya bahasa korea terus untuk bagian bawah ada tulisan sedikit yang kita bisa tahu yaitu kurang 1 ml dari produk ini terus untuk harga ini pembeliannya 1 ml harga 5.000 rupiah terus untuk klaim disini aku udah cari klaimnya adalah mengandung jeju ekstrak daun cherry blossom memberikan efek cerah untuk perawatan kulit terus betadine alami untuk perawatan agar kulit tetap lembab dan tidak kering yang ketiga efek pencerahan alami untuk wajah terus ini untuk aturan pakai setelah menggunakan selangkaian skincare jadi kayak sudah dibersihkan dulu semuanya baru kita pakai produk ini gunakan secukupnya dan apply pada wajah dan juga leher sampai menyerah sekarang langsung aja kita buka produknya disini ada kayak potongannya gitu jadi bisa langsung dibuka sekarang kita langsung coba di tangan dulu untuk krimnya seperti ini ini tuh keluarnya kayak warna pink gitu kalau di kamera warnanya putih tapi hasilnya warnanya agak pink gitu ini aku habis swatch lipstick jadi ada bekasnya nah kalau diaplikasikan seperti ini jadi menyerap di kulit sedikit tone up ya sedikit tone up di kulit nah temen-temen bisa lihat ini yang ditempelkan ini yang tidak terus ini ada lipstick tadi ternyata gak cover gitu ini perbandingnya antara yang di kasih sama yang enggak untuk bau ini baunya mirip sama vinegar viva kalau menurut aku mirip sekali dengan baunya vinegar viva sekarang langsung aja kita coba aplikasikan di wajah tapi setengah wajah dulu oh kebanyakan kayaknya tapi gak apa ya baunya nyaman sekali ya terus ini juga teksturnya krim tapi lebih ke cair gitu jadi kalau kena suhu tubuh langsung meleleh gitu oke jadi ini hasilnya sebelah sini yang aku aplikasikan sebelah sini yang enggak jadi ini warnanya putih cuman nanti ini nyerap ke kulit cuman kayak agak sedikit lama gitu loh biasanya kalau tone up krim aku aplikasikan di wajah aku ratakan gitu langsung nyerap gitu cuman kalau ini kayaknya putuh sedikit lebih lama untuk menyerap di kulit terus ini tuh hasilnya tuh kayak tipis banget gitu loh kayak mungkin ini bentar lagi itu udah warnanya udah ilang kayak gitu itu oke kita tunggu sebentar nanti kita lihat hasilnya kayak gimana kalau sudah oke teman-teman ini udah aku diamin sebentar jadi ini sudah agak kering hasilnya tuh lembab ya di wajah jadi gak bikin kering di wajah gitu terus juga ini tuh melapisi kulit tapi gak ngelapis yang agak tebal gitu gak jadi tipis banget ngelapisinya terus kayak kulit kita cuman ditutupin sedikit pelembab gitu loh terus kalau yang punya jerawat-jerawat kayak gini ini bekas-bekas jerawat ini sama sekali gak cover oke teman-teman hasilnya seperti ini jadi kalau menurut aku dia untuk covernya jauh sih jauh dibawah gitu kayak gak nutupin sama sekali terus ini untuk kecepatan keringnya jauh lebih lama daripada tone up pada umumnya kalau menurut aku sendiri jadi terus hasilnya itu kayak lembab memang di kulit dewi gitu untuk covernya emang kurang ya jadi ini ada sedikit bekas jerawat sebelah sini gak ketutup tapi at all baunya enak terus juga dia gak kasar gitu hasilnya seperti ini warnanya putih seperti tone up pada umumnya jauh lebih putih di mana kulit kita pada umumnya jadi putihnya itu warna putih ya bukan kuning jadi mungkin kalau kulitnya sama matang itu gak bakal cocok nah ini kalau udah sedikit beberapa lama itu dia warnanya kayak mirip ya sebelah sini sama sebelah sini jadi nanti kalau sudah sedikit lebih lama itu kayak nyeret gitu dan warnanya akan mirip sama kulit kita jadi intinya dia tuh cuman kayak melapisin kulit kita gitu oke teman-teman di sisi reviewnya semoga teman-teman suka sama videonya thank you sudah nonton videonya sampai akhir jangan lupa buat like, comment, share dan juga subscribe kalau teman-teman suka sama videonya see you di next video bye 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 bye